Hai teman-teman, kembali lagi di konten menggambar Oke, kali ini kita bakal meneruskan yang di konten short Tentang menggambar kartu ucapan lebaran Ini kita bikin tambahan nih, yang gambar kemarin kan belum ada awannya Kita tambahin awannya di sisi kanan dan sisi kiri Terus kemudian kita tambahin lagi yang bagian bulannya kita usaharin Nah, untuk bagian orang, orangnya kita kasih warna orange dulu bagian tepinya Nah, keduanya kita kasih warna orange Bagian tangannya juga punya warna kulit, warna orange dulu bagian luar Kemudian di dalamnya kita campur dengan warna krem Dicampur warna krem supaya warnanya lebih terlihat cerah Oke, ini kita pakai warna krem ini supaya memperjelas Dan yang orange itu untuk bagian luarnya Nah, jadinya seperti ini nih Oke, lanjut kita bakal kasih warna untuk bagian Apa ya, habis ini ya Kira-kira bagian apa, oh kita mungkin bakal warnain di hijabnya Nah, hijabnya kita bakal warnain pakai warna purple Purple like atau ungu muda bagian luarnya Bagian luarnya kita kasih dulu warna ungu muda Nah, kemudian untuk bagian dalamnya kita kasih warna pink Nah, warna pink kita campurkan, kita blend Pelan-pelan saja untuk nge-blendnya Oh iya, jangan lupa Diusahakan untuk tidak terlalu banyak bolong-bolong putihnya Nah, jadinya seperti ini kira-kira Kemudian yang bagian Apa ya, itu depannya itu Yang bagian hijabnya itu ungu tua dan dalamnya ungu muda Nah, jadinya perpaduan warnanya seperti ini nih Nah, menarikan Oh iya, jangan lupa kalau Garis hitamnya itu bakal tertutup Gak apa-apa teman-teman Nanti kita ada caranya lagi di video yang terakhir Di akhir video nanti kita bakal bikin supaya Warnanya, garisnya itu lebih kelihatan Nah, sekarang kita ke baju koko untuk yang cowok nih Kita kasih warna hijau dulu, hijau tua Kemudian yang bagian dalamnya kita kasih warna hijau muda Nah, kita warnain dulu pelan-pelan Terus kemudian pelan-pelan juga kita bakal blend Atau kita bakal campur warnanya Kita bakal campur-campur-campur Nah, kita koreksi warna untuk yang terlalu ada bolong-bolongnya Atau terlalu keluar garis Kita koreksi dulu Kemudian Lanjut lagi bagian topi atau patchy-nya Patchy-nya kita kasih warna coklat tua Dan tengahnya itu coklat Agak muda atau sedikit merah Biasanya kita pakai untuk warna kayu Kemudian jangan lupa juga warna rambutnya si cowok Warna hitam dan tengahnya warna coklat muda Nah, jadi kira-kira seperti itu Kira-kira seperti ini Nah, balik lagi nih Kita bakal warnain juga Bajunya yang cewek Bajunya cewek kan masih putih Kita kasih warna orange Kita orange atau jingga atau kuning tua juga gak apa-apa Kita warnain Kemudian dalamnya kita kasih warna kuning Agak sedikit terang Oke, jadi nih Seperti ini kira-kira warnanya Oh ya, jangan lupa bagian mulutnya Mulutnya dalamnya mulut itu warna Merah tua Kemudian lidahnya merah muda Nah, tara Sudah jadi nih untuk Si karakter cowok dan ceweknya Kemudian kita lanjut lagi teman-teman Kita lanjut lagi untuk menghias atau mewarna bagian lampion Nah, lampion ini ada satu, ada dua, dan tiga Lampion-lampion ini biasanya akan dipasangkan ketika malam takbir Kalau malam takbir biasanya ada barisan oncor dan lain-lain Itu biasanya dikasih warna cerah Oh ya, jangan lupa juga bintangnya Kita warnai bintang dulu nih Kita warnai bintangnya dan bulannya warna kuning tua Untuk pinggirnya Untuk pinggirnya tetap pakai warna tua Kemudian yang dalamnya warna kuning Cerah Warna kuning cerah untuk bagian dalamnya Set-set Iya Nah, ini dikasih putih Supaya lebih cerah lagi Dikasih highlight namanya Lanjut Kemudian kita bakal Yang Oh Ini kita kasih yang awannya dulu deh Awannya Karena ini Nanti akan diwarnain gelap Makanya si awannya kita kasih warna ungu Kita kasih warna ungu tua Di bagian Awan yang paling depan Bagian kanan dan kiri Garisnya dulu Garis tepinya Kita kasih Warna Ungu tua Terus diberi aksen-aksen sedikit Kemudian habis itu Setelah itu kita campur dengan warna yang lebih muda Ungu yang lebih muda Kita blending 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 Warnanya pelan-pelan saja teman-teman Supaya tidak keluar garis Nah Seperti itu kira-kira yang sebelah Kiri juga sama Sebelah kiri juga kasih Kita kasih blending-blending sedikit Kemudian bagian yang putih-putih itu Kita kasih warna lagi yang lebih Cerah Kita kasih warna sedikit abu-abu Terus kemudian kita bakal Akhiri dengan Atau tutup dengan warna putih Nah kira-kira seperti itu Kita blend juga pelan-pelan Blending-blending Blending-blending Oke kemudian kita lanjut lagi Untuk bagian awan yang belakangnya Awan yang belakangnya itu Kita kasih warna biru Birunya ini kita pakai Biru-biru langit Tuanya kira-kira seperti itu Biru langit Seperti itu Untuk bagian Kanan dan kirinya Yang bagian belakang Kan ada kedua awan nih Bagian kanan dan kirinya Kita kasih warna Biru langit Terus bagian dalamnya Agak gelap Sedikit Wih agak terang maaf Agak terang sedikit Terus Akhirnya di Yang bagian kosong-kosong Kita kasih warna putih lagi Oke pelan-pelan saja Jangan tergesa-gesa Kalau untuk mewarnai Supaya tidak blepotan Ke kanan dan ke kiri teman-teman Oke Nah terus lanjut lagi Lanjut lagi yang Agak Apa ya itu Yang di atas itu Lampion Lampion tadi kita Sampet lupa Lampionnya kita kasih warna merah Di bagian atasnya Atasnya kita kasih warna merah Ini karena Gambarnya kecil-kecil Jadi sedikit Blepotan Tidak apa-apa Tapi nanti kita bakal Koreksi lagi Dengan Warna-warna yang lebih cerah Di akhirnya Di endingnya nanti Oke Kita Kasih warna Merah Dan tengahnya Orange Tengahnya kita kasih warna Orange Kemudian kita kasih Merah muda lagi Merah yang lebih muda Kita kasih Orange lagi Tujuannya apa Supaya teman-teman Memberikan warna yang lebih menarik Perpaduannya Lebih menarik Karena nanti backgroundnya Yang paling belakang Kita kasih warna gelap Oke Bagian untuk Si tengahnya Lampion Atau badannya Lampion Kita kasih warna hijau Warna hijau Tua Seperti biasa Kita kasih warna hijau Tua Dan Dalamnya kita kasih Hijau muda Nah seperti itu Hijau muda Oke Untuk yang tengah Lampionnya kita kasih warna Kuning Atau orange dulu Atau kuning tua Terus Dalamnya yang lebih Cerah Daripada kuning-kuning Yang lainnya Karena itu untuk Lampu Cahaya Nah untuk yang Lampion yang paling kanan Kita kasih tengahnya Aksen warna Pink Eh kok pink apa itu Ungu ya Sorry 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 Warna ungu Untuk yang warna bulat Juga hampir sama Kita tutup dengan warna hijau Yang lebih muda Oke Nah Seperti ini Kira-kira Tampilan awalnya Tampilan awalnya Seperti ini masih kurang menarik Teman-teman Lanjut kita akan Warna yang Bagian paling Banyak dan besar Yaitu adalah Latar belakangnya Nah ini kita bakal bikin Supaya nuansanya gelap Atau di malam hari Kita kasih warna Ambil warna Krayon yang warna Biru gelap Biru Paling gelap Biasanya itu untuk Mewarnai Lautan dalam Nah warnanya Kira-kira seperti itu Dan dibikin Warnanya Atau Warnanya itu Dengan aksen yang Bergelombang-gelombang Tujuannya apa Nanti kita bakal kasih warna Yang lebih muda Dan kita campur Dari kanan dan ke kiri Ini agak Capek teman-teman Tapi tidak perlu khawatir Pelan-pelan saja Asal warnanya tertutup Tidak banyak Warna putih-putihnya Ini kanan-kiri Kanan-kiri harus rapi Nah supaya tidak belipotan Teman-teman harus Mewarnanya itu Di bagian yang dekat garis dulu Jadi yang Dekat dengan garis Atau objek lain Teman-teman harus Dikasih tepian dulu nih Supaya tidak tercampur Warnanya Dan lebih rapi Nah kira-kira seperti itu Pelan-pelan 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 Dicampur Dicampur Nah ada Ada yang putih-putih itu Tidak apa-apa Nanti kita bakal rapikan lagi Lanjut ke bagian yang kanannya Ini kita Agak Nah itu seperti itu Kita bagian tepinya dulu Yang dekat dengan Gambar lain Kita kasih tepi-tepian dulu Seperti itu teman-teman Ya pelan-pelan Apalagi yang Bagian Si tulisannya ya Ini bintangnya juga kecil Jadi kita harus Berhati-hati Supaya bintangnya tidak Tercampur dengan Warna biru Kalau tercampur dengan Warna biru Nanti bintangnya Tidak kelihatan teman-teman Pelan-pelan saja Pelan-pelan Nah Lanjut lagi Pelan-pelan Nah kita kasih Agak panjang dan pendek Supaya nanti Campurannya lebih Mantap Nah kita Garis-garis Garis-garis Garis lagi Warna-warna Warna lagi Nah itu yang bagian tulisannya Agak Susah Sedikit susah Harus Sabar Karena Warna yang tulisan Tulisannya agak kecil-kecil Kurang besar Jadi teman-teman Kalau menggambar Atau memberikan tulisan Sebisa mungkin Gambarnya Dan tulisannya yang besar-besar Supaya Mempermudah teman-teman Untuk Memberikan warna Oke Kita lanjut lagi Warna yang setelahnya Kita kasih warna biru Yang Apa ya Bisa dibilang Ini biru laut Kita kasih warna biru laut Jadi warna biru yang Agak lebih terang Daripada yang warna tadi Kita sambil blend Tapi Kita sambil mengisi Warnanya juga agak Maju ke depan Teman-teman Nah Itu yang bagian orang ini Pelan-pelan Harus Rapi sedikit Tulisannya juga Di bagian tulisannya Tekstnya juga harus Extra hati-hati Harus sabar Karena teman-teman Di sini akan memakan Waktu yang lumayan Cukup banyak Karena harus Tidak mencampurkan Warna yang Biru ini Terhadap Warna tulisannya Karena warna tulisannya Nanti kita bakal Kasih warna Yang cerah Oke Nah itu tuh Sudah sampai sini Yang bagian kanan Belum lupa Oke Kita kasih pelan-pelan Pelan-pelan Oke Oke good Pelan-pelan saja Teman-teman Sip Iya Itu tuh Yang bagian orangnya Pelan-pelan juga Nah Lanjut lagi Kita kasih warna biru Langit Kita kasih warna biru Langit Pelan-pelan 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 Harus lebih hati-hati lagi Karena bagiannya Sudah mulai terisi penuh Semua Oke Lanjut-lanjut Pelan-pelan saja Oke Sip Aduh Pelan-pelan Yang bagian sini agak susah Ya Lanjut lagi teman-teman Setelah itu Setelah semuanya Sudah mulai tercampur Semuanya Kita Berikan sedikit Sisa ini Putih ini Tetap harus diwarnain Dengan krayon Warna putih Nah ini kita warnain Warna putih Sambil di blend Pelan-pelan Di blending Atau dicampurkan Dengan warna yang lain Pelan-pelan saja Teman-teman Oke Lanjut Pelan-pelan setelah itu Kemudian Kita kasih Warna yang lain Oh sebelum itu Kita blending dulu Kita campur dulu Warnanya Bagian yang Putih-putih itu Nggak apa-apa Nanti terakhir aja Kita warnain dulu Yang textnya Textnya akan kita Warna kuning Tapi sebelum Warna kuning Seperti biasa Bagian garisnya Kita kasih Warna orange Supaya untuk Memperjelas Kuningnya nanti Kita kasih Warna orange Pinggirannya Lanjut Kita kemudian Kasih warna kuning Nah ini Kita kasih Warna kuning Teman-teman Pelan-pelan Karya kecil Sekali Harusnya sih Kalau teman-teman Besok menggambar Ucapan selamat Lebaran seperti ini Dengan Font atau tulisan Yang besar Jadi untuk Teman-teman Warnanya Lebih mudah Nggak Seperti ini Yang dicontoh Ini kecil sekali Jadi harus Berhati-hati Dan memakan wajar Banyak waktu Oke Lanjut Kita koreksi juga Bagian Yang lainnya Pelan-pelan 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 Oke Kita blending Yang tadi putih-putih Putih Dengan tangan Kita pelan-pelan Saja dengan tangan Karena harusnya Ada alatnya Kalau nggak pakai Cotton bud Pakai namanya Dussel Itu kertas yang padat Seperti pensil Tujuannya adalah Untuk Mengkoreksi warna-warna putih Seperti itu Ini bagian awannya Juga kita blending Pelan-pelan saja Nah Kita koreksi lagi Yang bagian ada putih-putihnya Kita Warnai lagi Pelan-pelan Pelan-pelan Nah itu ada tuh Putih-putih yang bagian bawah Nggak perlu khawatir Jadi kalau sudah warnanya Sudah terisi seperti ini Baru kelihatan Oh ini kurang Rapi nih Kurang Masih ada putih-putihnya Baru kita koreksi Ini nih Ini banyak banget yang Kita koreksi Tapi nggak perlu khawatir Oh ya Gimana kalau Gambarnya kok nggak kelihatan sih Garisnya Nah tenang Habis ini Kita bakal Garis Si karakternya itu Dengan Trick Nah ini kita masih Dalam koreksi dulu Pelan-pelan saja Pelan-pelan saja Nah ini dia Kita akan Pertegas gambarnya Dengan warna Dari Pensil 8B Atau pensil warna hitam Kita Pertebal lagi Kita pertegas lagi Supaya teman-teman Kelihatan jelas Kelihatan jelas Gambarnya Nah pelan saja Ikutin garis Itu kan ada garis yang Samar-samar Seperti Yang kita sudah bikin Di awal ya Pakai pensil Eh pakai spidol Nah tinggal diikutin saja Itu kita ikutin semua Pelan-pelan Nah kita ikutin Garisnya kita ikutin 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 Coba pelan-pelan Teman-teman Ya Oke Nah yang bagian Tricknya adalah Yang bintangnya Bintangnya juga jangan lupa Bintangnya Nah pelan-pelan Nah itu kan bintangnya Sama lampionnya Ada garis ke bawah itu Apa Kayak kabel Atau talinya Jangan lupa juga Dikasih garisnya Dari bawah ke atas Nah ini lampionnya Pelan-pelan Nah ini Kenapa kok harus pakai Tisu seperti itu Supaya untuk Tidak tercampur Di tangan Jadi Warnanya nanti rusak Biasanya sih Untuk membersihkan Bisa pakai Kemoceng Atau pakai Pembersih Tapi karena kami Tidak punya Pakai tisu Dan pakai Pelan-pelan Diusap Supaya warna Yang sudah terangkat Karena Ukiran dari Pensil 8B ini Supaya tidak terlalu Kotor Mengotori Warna yang lain Nah ini kita Mulai pertegas Nah mulai kelihatan Ya teman-teman Garisnya Bentuknya Seperti apa Mulai kelihatan Garis dan bentuknya Mulai kelihatan Karena Garis dari Tebalnya Pensil Warna hitam Atau pensil 8B itu Nah Jadinya seperti itu Pelan-pelan saja Ini akan Memakan Banyak waktu Karena kita Menggaris ulang Tapi tidak apa-apa Teman-teman Supaya Garisnya Kelihatan Gambarnya Lebih kelihatan Juga Nah Itu sudah mulai kelihatan Bagian lampion Sebelah kanannya Kita akan tambahkan Juga Ditebelin Tebelin Tebelin Nah Tuh Jadi kelihatan kan Lampion yang tadi Tidak terlihat Sekarang mulai terlihat Teman-teman Oke Yang bagian atas Sudah nih Kemudian kita lanjut Ke awan Awannya kita kasih Garis lagi Kita tebelin lagi Garisnya Oke Yang belakang Jangan lupa juga Nah Kalau Kotor bagian Ujungnya Pensil Dilap Atau Disapu Dengan Tisu Yang kita Bawa Tadi Nah ini Kita Pertebal lagi Jadi Mulai kelihatan nih Bentuknya Nah Untuk yang bagian Agak susah Dijangkau dengan tangan Ditutup dengan Tisu Teman-teman Nah Oke Kelihatan nih Kita lanjut Untuk Tulisan Rawadan Karim Itu kita Pertegas lagi Tulisannya Supaya lebih Kelihatan Nah Mulai kelihatan nih Tulisannya Karena garisnya Sudah mulai tebal Pake pensil 8B Nah Coba lihat teman-teman Oke Lebih menarikan Nah Lebih seru Teman-teman Lihatnya juga Lebih seru Lebih bisa Dicernah Dan diamati Secara Estetik Kalau anak-anak Sekarang Banyak estetik Nah Seperti itu Nah Karena ini Pake Ada dua jenis Warna Krayon Dan Pastel oil Nah Ini kita pake yang Pastel oil Kalau yang Krayon Bisa juga Lebih jelas juga Warnanya Oke Kita usap dulu Kita sedikit bersihkan Sebelum kita nanti Mungkin ada koreksi Warna yang lain Kayak ini Atasnya cewek Kita koreksi lagi sedikit Kemudian Bagian Apa ya Yang kira-kira Kurang menarik Oh iya Ada bintang-bintang Bikin bintangnya Kita pake tip X Warna putih Atau Spidol putih Juga boleh Di titik-titik saja Nah Itu Supaya kelihatan Ada bintang-bintangnya Oke Kita koreksi lagi Bagian Rambutnya Si cowok Terus kemudian Yang Awannya Supaya Lebih jelas lagi Kita kasihkan Garis tambahan lagi Nah Kira-kira Seperti itu Kita buka dulu Si bagian Lakbannya Atau Isolasi Double tipnya Kita Buka dulu Nah Oke Oh iya Bagian atasnya itu Ada garis-garisnya Gak apa-apa Kita hapus Pake tip X Dan Walah Jadi deh Gambar Ucapan Selamat Lebaran Oke Seperti ini teman-teman Terima kasih yang sudah menonton video ini Dan Jangan lupa subscribe Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya